Basuki sudah menjabat sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun. Kinerjanya yang dinilai cemerlang, membuat Basuki Hadimuljono diplot Presiden Jokowi sebagai Menteri PUPR sepanjang dua periode pemerintahannya. Ayah tiga anak dan kakek empat cucu ini adalah orang yang selalu tampil sederhana, apa adanya, serta tak pernah menunjukkan kekayaannya sebagai Menteri dan Pejabat Senior di Kementerian PUPR. Mengutip Kompaspedia Harian Kompas, Kementerian PUPR yang dipimpinnya mendapat tugas yang tidak ringan, yaitu melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo. Tak hanya itu, anggaran dari APBN yang dikelola kementerian tersebut juga terbesar dibandingkan kementerian lainnya. Basuki Hadimuljono yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 November 1954 adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Ayahnya adalah seorang tentara dari Angkatan Darat. Basuki kecil sering berpindah-pindah tempat mengikuti tugas ayahnya. Pada 1-963-1968, sang ayah bertugas di Palembang, Sumatera Selatan, dan Basuki kecil pun menempuh pendidikan di sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di kota tersebut. Sebelum tamat SMP di Palembang, sang ayah pindah ke Irian Jaya atau kini Papua. Basuki Hadimuljono pun berpindah sekolah lagi mengikuti tugas ayahnya di ujung timur Indonesia. Jenjang pendidikan SMP dan SMA dijalaninya di kota tersebut, dan ia harus beradaptasi dengan teman serta lingkungan barunya di Papua. Sebelum lulus sekolah menengah atas, SMA, Basuki Hadimuljono remaja harus pindah ke Surabaya. Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya. Di sekolah favorit di kota pahlawan tersebut, kualitas intelektualnya terasah dan berkembang. Pada usia 30-an, Basuki Hadimuljono mendapat kesempatan belajar di Amerika Serikat dengan fasilitas beasiswa. Ia pun meraih gelar master dari Universitas Colorado pada usia 35 tahun, dan 3 tahun kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Yang Sama. Setelah lulus SMA pada 1975, ia kemudian pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di ITB. Namun keinginannya itu kanda selantaran kampus impianya tersebut tidak menerima dirinya. Kemudian, ia pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Gajah Mada, UGM. Setelah lulus dari UGM, Basuki Hadimuljono diterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum. Awal karirnya di Kementerian tersebut, ia mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa. Proyek pertama yang ditangani adalah proyek pengembangan air tanah Jawa Tengah selama 3 tahun sejak 1981 hingga 1984. Kemudian memegang proyek pengembangan air tanah di Nusa Tenggara Timur. Selama menjabat sebagai menteri untuk periode pertamanya, Basuki Hadimuljono berhasil merampungkan banyak proyek infrastruktur. Sejumlah proyek yang berhasil dia selesaikan antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta Jalan Trans Sulawesi dan Trans Papua. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, ia kembali mendapuk Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!